Halo semua, balik lagi bersama gue Lenoke. Akhirnya Nenokuni Crossword sudah bisa di-download di Playstore Indonesia. Dan sekarang sudah masuk tahap pre-download. Jadi kalau misalnya ada yang mau download dan juga install, ya silahkan ke Playstore aja ya. Tinggal di-search Nenokuni Crossword dan itu langsung muncul. Oke, di video ini gue bakal ngasih informasi kayak size-nya, terus juga persiapan apa aja pas pre-download ini, dari server-nya, region-nya, dan lain-lain ya. Jadi ya, kita mulai aja. Sekarang kita bahas dulu waktu perilisan ini game. Tepatnya jam berapa. Jadi untuk Nenokuni Crossword ini bakal rilis tanggal 25 Mei jam 7 pagi UTC. Nah, kalau di-convert ke WIB itu sekitar jam 2 siang. Atau di sini gue udah countdown-nya, alias waktu mundurnya. Kalian bisa lihat. Di sini gue nge-record jam 3 pas. Ya ini pas gue ngomong sekarang ini jam 3 pas, jam 3 sore pas. Dan ya, sekitar 23 jam lagi. Jadi kalau di WIB, ya sekitar jam 2 siang ya. Dan untuk link waktu mundur ini, silahkan cek di deskripsi atau kalian bisa ke Discord Nenokuni-nya. Link-nya juga ada di deskripsi by the way. Oke, sebelum kita masuk ke gamenya, kita bahas dulu untuk size-nya ya. Jadi untuk size download di Play Store-nya sekitar 1,2 giga. Dan untuk update di dalam gamenya, untungnya update-nya ada di awal. Jadi pas di dalam game itu nggak usah update-update lagi. Itu sekitar 2,9 giga. Tapi untuk size-nya atau full size-nya di awal game ini rilis, sekitar 4,7 giga. Tapi kemungkinan besar ya bakal ada penambahan-penambahan lagi. Kalau misalnya ada event baru atau apapun itu. Tapi kalau untuk sekarang, size-nya 4,7 giga. Untuk versi PC-nya masih belum tahu karena ya, masih belum bisa di-download untuk versi PC ya. Oke, dan sekarang kita langsung masuk aja ke gamenya ya. Pasti ada yang nanya ya, ini kan cross-platform tapi kenapa nggak ada tombol download di official website-nya untuk yang versi PC? Ya, ini cross-platform dan untuk yang versi PC bakal muncul link download-nya pas Grand Lounge nanti. Atau pas si server-nya bener-bener dibuka ya. Karena kalau misalnya kita mau mainin di versi PC, si akunnya kita harus ngebuat karakter dulu di yang mobile. Terus si akun di mobilenya di-link ke yang versi PC. Kita ke settingan dulu aja. Di sini ada language setting yang dimana kita bisa set language-nya. Dan sayangnya ini game tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kita pakenya yang bahasa Inggris. Dan untuk voice-nya ada 3 pilihan. Inggris, Jepanis, dan juga Korean. Dan gue yakin kebanyakan pilih Jepanis. Karena untuk voice-over-nya ya, ya say you terkenal ya. Ada yang disuara Levi, ada yang disuara Klee, dan lain-lain. Dan untuk setting-nya, terutama untuk grafis-nya bisa kalian setting di sini. Untuk frame rate-nya untuk Ninokuni ini tuh nggak bisa 60 ya. Jadi mentoknya 50. Itu sayang banget sih. Dari dulu ini bener-bener nggak di-update-update ya. Oke, untuk advance model-nya ada di sini. Jadi kalau misalnya mau maksimal, kalian on-in. Rata kanan-in aja di sini semuanya ya. Oke, kalau ada yang nanya ini gue main di emulator ke? Ya, ini gue main di emulator. Karena game ini walaupun ada klien PC-nya, tapi game ini bener-bener support di emulator ya. Kalian bisa pakai emulator yang 64-bit. Jadi mau itu Nox, mau itu BlueStack, mau itu LD Player, pakai yang 64-bit. Karena ini game tidak support 32-bit. Oh iya, dan untuk akun-nya ya. Untuk akun-nya di sini bisa pakai Google, Apple, dan lain-lain. Kalian bisa lihat. Terus kalau misalnya kita tap si screen-nya. Nah, untuk masalah server ya. Jadi di sini tuh emang region lock bisa dibilang. Karena kalau misalnya kita di SEA ya. Di sini di SEA tuh ya adanya Aqua dan juga Sand. Ya, Aqua dan juga Sand. Depannya ya, kata depannya. Dan kalau misalnya untuk EU, depannya ada Rose, ada Sage. Kalau NA ada Jade sama Onyx. Kalau SA ada Noir, Opal, dan juga Ruby. Ya, kalau misalnya mau ke region lainnya harus pakai VPN dulu. Tapi ya ngapain juga ya. Dan kemungkinan besar sih gak akan nambah-nambah ya. Karena untuk Nonokunis setau gue, itu untuk servernya awalnya banyak tapi gak akan nambah. Dan gue rencananya mau di Aqua Aries sih. Aries ya, karena itu Zodiac gue. Jadi kemungkinan gue pilih Aqua yang Aries. Oke, tapi ya di sini masih pre-download. Patch file including voice language pack. Ah, berarti yang Jepang tadi mungkin ya. Jadi kalau misalnya ganti Jepang mungkin kita nambah 275 MB. Jadi ini download di Play Store 1,2 GB. Terus update-nya 2,9 GB ditambah 250 MB. Dan kalian bisa ya main main game dulu di sini ya. Ini nih. Akli nih. Ngapain ini? Lalu kalau kalian ke Discord-nya, kalian bakal ngeliat di sini ada kupon kode ya. Jadi pas rilis, nanti kalian masukin kupon kode ini. Kuponnya yaitu Enter Crosswords. Ini dimana kalian bakal dapet kostum. Ini nih, topik kucing. Dan itu lucu. Eh dan. Dan juga untuk HD pre-registrasinya ada. Ini entahlah semuanya bakal dapet atau yang hanya pre-registrasi di Play Store doang ya. Jadi kita bakal ngedapetin Explorer Outfit. Jadi ada outfit yang warna coklat lah. Kan bakal ngedapetin itu di mail. Dan yang topik kucing yang tadi. Untuk hadiah awal ini game rilis. Terus juga untuk spesifikasinya ya. Harusnya sih tadi sih pas awal gue sebutin spesifikasinya ya. Untuk mobile. Jadi untuk Android itu ya OSnya harus 8.0 ke atas. Dan juga untuk. Gue gak tau ya rekomendasi kah atau minimum ya. Oh rekomendasi. Dan juga untuk rekomendasinya yaitu Galaxy S9 RAM 4GB. Nah untuk iOS itu OSnya ya 12 ke atas. Terus untuk rekomendasinya ya iPhone XS 4GB. Untuk RAMnya ya. Nah untuk yang versi PC disini. Ada rekomendasi untuk free space-nya. Atau storage-nya kalian harus sediain. Yaitu 10GB. Jadi untuk versi PC itu gak akan lebih dari 10GB. Untuk size-nya ya. Dan sekali lagi untuk PC Client. Itu bakal muncul tombol downloadnya. Kalau misalnya servernya udah dibuka. Jadi kita harus nge-create akun dulu. Di mobile atau emulator. Kalian buat karakter dulu. Nah setelah itu baru bisa di-link ke yang versi PC. Jadi ya inilah persiapan untuk Nelokuni Crossword. Untuk persiapan untuk rilis nanti. Dan silahkan komen di kolom komentar. Kalian pilih di server apa. Dan juga kelas apa ya. Tapi ya kalau suka video silahkan like. Kalau suka channel ini silahkan subscribe. Kalau suka dengan kritik, komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.